Assalamualaikum Hai teman-teman Jumpa lagi di Dapet Lezarka Kaisal Hari ini kita akan membuat menu buka puasa lagi ya Nah hari ini teman-teman Aku akan membuat puding jagung susu Nah ini cara pembuatannya sangat simple Mudah sekali teman-teman Nah ini ada satu buah jagung Aku akan iris Ini jagungnya udah aku cuci ya teman-teman Nah ini jagung manis Nah kita iris dulu seperti ini Kalau udah selesai Kita akan blender ya teman-teman Nah kita langsung aja blender Karena ini udah dicuci bersih ya Kita masukkan ke dalam blender Kita akan buat jus jagung Nah kita akan masukkan 200 atau 180 ya teman-teman Mil air Nah setelah selesai kita blender Sekarang kita mau saring ya teman-teman Karena disini kita mau ngambil air dari jagungnya aja Jadi ampasnya aku buang Apasnya nggak dipakai Biar tekstur dari puding itu Dari pudingnya itu lembut Bagus jadi nggak berserat Kayak gitu loh teman-teman Nah jadi kita saring aja Seperti ini Sambil sedikit ditekan-tekan Supaya sari dari jagung itu keluar Kayak gitu ya Oke teman-teman Setelah selesai Nah setelah selesai teman-teman Jus jagungnya Kemudian kita siapkan panci Dan kita masukkan Satu bungkus agar-agar akos Atau agar-agar powder Dan kita masukkan 200 ml Jus jagungnya ya Kemudian kita campur merata Seperti ini Kemudian kita masukkan Susu Boleh susu Kental manis Atau susu full cream Ya teman-teman Disini aku menggunakan Susu kental manis Disini aku masukkan 200 ml Dan aku masukkan Air putihnya 200 ml Jadi totalnya 600 ml ya teman-teman Total cairan yang aku masukkan Kemudian untuk kula pasirnya Sesuai selera Jadi Kalau teman-teman suka manis Silahkan ditambah Sesuai selera ya Nah Oke Satu lembar daun pandan Dan kita masak Dengan api kecil ya teman-teman Nah kita masak Sambil diaduk-aduk Nah ini sudah berpuhih Teman-teman Kita akan masak Sampai mendidih Ya Setelah mendidih Seperti ini Jangan dulu dimatikan kompornya Kita akan masak Selama 3 menitan Ya teman-teman Kalau sudah 3 menit Ini loyangnya Aku sudah basahin Dengan air Jadi teman-teman Supaya Nanti kalau sudah dingin Pudingnya itu Mudah kita keluarin Dari loyangnya Kemudian Kita akan Dinginkan Setelah dingin Baru kita masukkan Kedalam kulkas Nah teman-teman Ini pastanya ya Kental jagungnya itu Sudah naik ke atas Kayak berbusa Kayak gitu Sekarang kita tunggu Dingin dulu ya teman-teman Nah teman-teman Ini sudah dingin Sekarang kita akan Potong ya Pudingnya Nah ini Tekstur pudingnya Ini lembut Teman-teman Jadi ketika kita makan Itu dia tidak berserat Tidak kasar ya Jadi tidak ada Ampas jagungnya Karena kita sudah Saring Nah ini teman-teman Dia Apa namanya Pudingnya ini Di bawahnya itu Agak Bening Di atasnya itu Seperti berbusa Kayak gitu Jadi pasta jagungnya Yang kental itu Dia naik ke atas Jadi warna kuningnya itu Lebih pekat Yang di atasnya Seperti itu ya Nah ini rasanya Sangat seger Teman-teman Apalagi dijadikan Untuk menu Berbuka puasa ya Jadi sangat mantap Buat teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa Untuk subscribe Dan hidupkan tombol loncengnya Karena tidak ada ruginya Teman-teman Hanya mengklik Tombol subscribe ya Dan teman-teman Akan mendapatkan Video terbaru Dari aku secara gratis Dan buat teman-teman Jangan lupa Untuk di share Supaya lebih Bermanfaat lagi Videonya Jangan lupa juga Untuk di like Kalau suka Jangan lupa juga Untuk komen Kalau ada yang perlu Ditanyakan Dan buat teman-teman Yang sudah singgah Di video ini Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.